Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya berada di Salah satu puncak namanya puncak kabun Di kaki gunung Singgalang Gunung Singgalang itu nampak di Nah kita putar ke gunung Singgalang Disini gunung Singgalang di belakang saya ini Lalu kemudian di bawah itu adalah Perumahan perkampungan namanya Banuampu Sebuah kecamatan yang masuk ke wilayah Kabupaten Agam Lalu kemudian ada Sungai Puah Nah Sungai Puah itu di kaki gunung Merapi Ini bersama dengan rekan-rekan dari Paguyuban warga Sunda Yang berada di wilayah Bukit Tinggi dan Agam Oke Ya sebagian besar pengusaha Sahabat pembelajar Pada kesempatan singkat ini Saya ingin menyampaikan materi kuliah Di tengah suasana yang cukup dingin Ini sudah jam 13 sebetulnya Hampir jam 13 Kita tadi sempat salat di Salah satu masjid di puncak kabun ini Dan materinya akan kita diskusikan Dalam 7 menit ke depan Adalah kelanjutan dari politik hukum Sahabat pembelajar Politik hukum yang akan saya diskusikan Itu kelanjutan dari hubungan antara Politik dan hukum Pada bagian ini Saya ingin memperdalam Materi hubungan politik hukum Sebagaimana yang Profesor Mahfud Ulas di dalam Banyak kesempatan Dan Saya ingin menunjukkan sedikit Itu di kejauhan Nampak sekali Ada Apa namanya Danau Itu kita sebut dengan Danau Maninjau ya Oke kita lanjutkan sekarang Soal politik hukum ini Sahabat Ketika bicara soal Hubungan antara politik dan hukum Di banyak kesempatan Pola hubungan antara Politik dan hukum itu Sebetulnya dipengaruhi oleh Hipotesa Yang dibuat oleh Profesor Mahfud Ketika Menulis disertasi Beliau menulis disertasi Dengan menyebutkan bahwa Politik itu mempunyai Derajat determinasi yang Kuat Terhadap hukum Politik yang mempunyai Derajat determinasi yang kuat Terhadap hukum itu Lalu kemudian oleh Beliau digambarkan Tentu saja Dengan Mengutip atau mengambil Model-model Apa namanya Variable dalam penelitian Ada variable Independent Dan ada dependent variable Yang independent variable Itu kita sebut sebagai X Dan yang dependent variable Disebut dengan Y misalnya X itu akan mempengaruhi Y Jadi Variable yang independent Itu akan mempengaruhi Variable yang tergantung itu Dan politik Menjadi variable yang independent Atau independent variable Jadi Jadi jika Politiknya X Maka hukumnya akan menjadi Tertentu Jadi Hukum itu akan tergantung kepada Politik Jadi politik mempengaruhi hukum Sebagaimana Jika Variable yang independent itu Akan mempengaruhi Variable yang Defendant Yang tergantung kepadanya Saya ulangi Ini adalah hipotesa Dari Disertasi Pak Mahfud MD Propahfud Yang mengatakan bahwa Politik mempunyai Derajat determinasi yang tinggi Kemudian Politik sebagai Variable independent Dan Hukum variable yang tergantung Yang Apa namanya Defendant Variable Nah Pak Mahfud kemudian Menggambarkan Konsepnya itu dalam Politiknya itu adalah Konfigurasi politik Jadi Konfigurasi politik Tertentu Itu akan mempengaruhi Karakter produk hukum Tertentu Jadi Konfigurasi politik X Akan Mempengaruhi Apa namanya Karakter produk hukum Yang dipengaruhinya itu Nah Konfigurasi politik Di satu sisi Dengan karakter produk hukum Di sisi lain Itu dengan Sangat Apik Di Ulas oleh Pak Mahfud Di dalam Desertasinya Lalu Apa saja Konfigurasi Politik itu Nah Konfigurasi politik itu Berbekal dari pandangan Berbagai ahli ilmu politik Maka Pak Mahfud Menggambarkan Konfigurasi politik itu Berada di garis Kontinum Dia ada Konfigurasi politik Yang demokratis Dan yang Otoriter Demokratis di satu sisi Kemudian Yang ujung terjauhnya Yang Tentu saja Dia metral Gitu berbeda Itu adalah Konfigurasi politik Yang otoriter Jadi ada satu Negara yang Konfigurasi politiknya Demokratis Lalu kemudian Ada yang Otoriter Tentu saja Masing-masing Mempunyai Indikator Atau kriteria Jadi ada Konfigurasi politik Demokratis Dan ada Konfigurasi politik Yang otoriter Konfigurasi politik Yang demokratis Itu Akan Menghasilkan Karakter Produk hukum Yang dihasilkan oleh Konfigurasi itu Lalu Pak Mahfud Kemudian mencari Karakter produk hukumnya Berbagai pandangan teori Dikupas oleh beliau Akhirnya Menyimpulkan bahwa Karakter produk hukum itu Terdiri dari Karakter produk hukum Yang Responsif Dan karakter produk hukum Yang Refresif Yang responsif Tentu saja Akan dihasilkan oleh Konfigurasi politik Yang demokratis Jadi Pada kesempatan 7 menit Singkat pertama ini Saya hanya ingin Menggambarkan bahwa Konfigurasi politik Akan mempengaruhi Karakter produk hukum Konfigurasi politik itu Ada dua besar Yaitu Konfigurasi politik Demokratis Dan Konfigurasi politik Otoriter Yang Konfigurasi politik Demokratis Itu akan Menghasilkan Karakter Produk hukum Yang responsif Atau populis Atau otonom Dan Konfigurasi politik Yang Otoriter Akan menghasilkan Karakter produk hukum Yang Refresif Ya Kemudian juga Elitis Dan tentu saja Tidak otonom Oke Sahabat pembelajar Lebih dari 7 menit Saya Dari ketinggian Di Puncak Kabun Tepatnya di Kecamatan Banu Hampu Wilayah Kabupaten Agam Salah satu Kabupaten Di Sumatera Barat Menyampaikan Melalui Video Pembelajaran Ini Di antara Dua gunung Satu Gunung Merapi Dan Kemudian Di sebelah Yang terjauhnya Itu adalah Gunung Singgalang Keduanya Masih Diselimuti Oleh Kabut Meskipun Ini sudah Jam Satu Atau jam Tiga belas Sampai Bertemu Di lain Kesempatan Kita akan Mengupas Lebih lanjut Tentang Politik Hukum Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.